Selamat datang kembali di channel OrangWrek 87 tempat berbagi solusi dan pengalaman Ini yang saya pegang adalah baterai hopperboard Jadi di kesempatan hari ini, Iwan akan coba membagikan bagaimana cara merakit baterai hopperboard Nah ini adalah isi dari baterai hopperboard seperti ini Baterai power bank atau baterai center seperti itu Dan disini saya sudah siapkan untuk baterai yang baru Karena kita akan merakit menggunakan baterai yang baru Supaya kualitasnya lebih awet dan saya tahan lama Yang ini, baterainya seperti ini Oke sobat, jadi buat sobat yang mengirimkan pertanyaan seperti pertanyaan yang berikut ini dan yang ini Mudah-mudahan video ini bisa menjawab pertanyaan yang sobat tanyakan di kolom komentar Di video sebelumnya Ini adalah alasan mengapa baterai hopperboard harus diganti Karena si tegangannya tidak bisa menghasilkan tegangan yang normal Oke Kita cek dulu tegangan yang dihasilkan dari baterai ini Ini tegangan normalnya harusnya 36 pol Oke bisa dilihat untuk polnya sendiri dia tidak ada sama sekali 0,9 Nah angkanya seperti ini Oke, dan kenapa saya memutuskan mengganti keseluruhan rangkaian baterainya Ini baterai yang akan saya tempelkan di baterai ini Karena untuk supaya pemakaiannya lebih awet dan jangka panjang ya Kalau kita ganti sebagian ya akan ada kemungkinan baterainya rusak lagi ya Mendingan saya ganti keseluruhannya Dan tetap baterainya ada 20 baterai sop Nah ini yang seperti ini baterainya Oke, dari kepada sobat penasaran Langsung aja kita coba buka dulu bagian dalam dari baterai ini Kita coba buka seperti ini Kita coba buka seperti ini Oke, dan kurang lebih baterainya seperti ini Nah ini sudah saya rakit tadi satu Jadi tinggal saya rakit satu lagi Nah ini untuk bagian rangkaiannya Oke, nah ini adalah drivernya atau bagian pengatur tegangannya disini Oke, kita langsung aja siapin untuk bahan-bahannya yang akan kita gunakan Tentunya ada baterai Leon yang seperti ini Ini totalnya ada 20 Lalu siapkan juga sebelum kita ganti Kita cek dulu tegangan yang terbacanya Kalau tegangannya turun sampai 35 atau 34 Itu wajib diganti Oke, dan yang pertama kita siapkan cutter Lalu ada glue gun Terus yang ketiga tang yang seperti ini Oke, kita mulai aja untuk Merangkai bagian baterai hoverboard Terima kasih telah menonton! 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 dulu ini bagian eh pengikat baterainya nah ini ada lempengan besi yang ada di sini jadi kita lepas-lepasin dulu tempelkan sesuai urutan yang bawaan baterai ini ya jadi kita sebisa mungkin dipoto dulu sebelum dibongkar jadi satu persatu aja dulu sebelah kiri atau sebelah kanan dan ini kita harus tambahkan dulu eh timah di bagian baterai min plus nya supaya si lempengan yang tadi akan kita lepas bisa nempel di sini untuk pemasangan timah jadi di keseluruhan sudut baterai ya min plus nya dikasih timah seperti ini sesudah beres si baterai ini dikasih lempengan timah min dan plus nya kita lanjut untuk bongkar bagian soketnya dulu ini dari baterai yang bawahnya dan di proses ini sobat perlu perhatikan eh bagian-bagian atau kabel yang jalur-jalurnya jangan sampai lupa kalau bisa sebelum kita lanjut ke tahap berikutnya nah ini ada bagian kabel-kabel yang harus ditempel sesuai urutannya ini kita akan coba lepas dulu untuk memasang bagian lempengan dari eh penyambung ke kabel lainnya ya Nah ini saya proses untuk melepas bagian atasnya dulu silahkan coba eh sebelum sobat lepas seperti ini kalau misalnya tidak ada eh contoh atau sampel sobat mending foto dulu bagian perbagiannya untuk mengingat posisi kabel min plus yang harus ditempel harus ditempel ulang ya sebelum dan sesudah dibongkar bagian yang seperti ini ini proses dimana saya akan lepas bagian lempengan lempengan dari baterainya yang menyambung atau rangkaian yang menyambung ke baterai lainnya dan lempengan yang saya maksud adalah ini nah ini adalah penyambung baterai paralel ini plus ketemu plus min ketemu min jadi rangkaiannya harus diingat-ingat sob jangan sampai lupa kalau kebalik ini bisa berbahaya karena rangkaiannya juga lumayan rumit kalau kita tidak sambil melihat sampel yang udah jadi atau sampel yang bawaannya ya Nah ini proses lepas untuk lempenganya saya menggunakan tang terus dibantu sama cutter lepas semua yang lempengan seperti ini lalu nanti setelah dilepas kita akan coba tempel kembali sesuai urutan atau sesuai dengan rangkaian baterai bawaannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ikutin urutan untuk pemasangan lempengan kembali kita ikuti sampelnya menggunakan baterai yang bawaannya yang ini nah kita tinggal ikutin aja ini kita akan coba tempelin Oke saya saya siapkan untuk soldernya harus yang lumayan panas sekitar saya pakai yang 60watt jadi supaya cepat leleh ke baterai dan lempengan yang saya kasih timah ini nah ini saya kasih timah supaya lebih mudah ketika saya panaskan bagian atasnya jadi si timahnya ikut meleleh di sini saya posisikan seperti ini lalu solder kita tinggal tempel aja di bagian atas nah seperti ini Oke lanjutkan proses ini sampai semuanya nempel ya Oke jadi saya mungkin akan skip-skip untuk bagian lainnya untuk contoh aja kita cara menempelnya seperti ini lakukan dengan pelan-pelan jangan sampai ada yang kelewat bagian yang harus kita solder atau kita rangkai baterainnya seperti bawaan selamat menikmati 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 Akan kita pasang Sobat bisa lihat dari baterai bawaannya Jadi untuk bagian kabel-kabelnya juga saya melihat dari baterai bawaan Jadi kita jangan lepas dulu untuk bagian kabelnya Kita perhatikan dulu satu persatu Untuk rangkaian yang harus kita sambung lagi ya Supaya tidak lupa saya ingatkan kembali Silahkan sebelum sobat copot bagian kabel-kabelnya Dipoto dulu atau diingat-ingat dulu lah ya intinya Supaya tidak keliru dalam pemasangan kembali Rangkaian baterai hopperboard ini Hopperboardnya sudah bisa nyala Terus di charge juga sudah normal Jadi sekarang saatnya kita langsung tes aja Saya sekalian pamit sob untuk share hari ini Untuk cara bagaimana merakit baterai hopperboard Sendiri tanpa kita harus beli Karena hitung-hitungan harga jauh lebih murah Ketika kita merakit baterai hopperboard sendiri ya Oke sob Sampai jumpa di Berbagi solusi lainnya Iwan langsung undur dipamit dari hadapan sobat-sobat semua Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!